Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom hum swastiastu namo buddhaya salam kebajikan Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru bagi keluarga penerima manfaat KPM PKH dan BIPINTI Dan ini terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap ketiga Khusus bagi KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih Dan jadwal pencairan BIPINTI tahap keempat Maupun pencairan BLT MRP bonus Rp600.000 Kira-kira mulai kapan Bantuan PKH tahap ketiga BIPINTI tahap keempat Maupun BLT MRP Rp600.000 akan kembali disalurkan Ada informasi yang sangat penting pada hari ini Terkait ada himbauan penting dari pusat bagi anda KPM PKH dan BIPINTI Yang harus bisa dipahami Agar uang PKH dan BIPINTI PKH tahap ketiga BIPINTI tahap keempat Maupun uang bonus BLT MRP Maupun uang bonus BLT MRP 600.000 Apabila besok ketika dicairkan Itu cairnya tidak berkurang Dan berikut kabar terbaru informasi terkait Jadwal pencairan PKH tahap ketiga BIPINTI tahap keempat Dan jadwal pencairan BLT MRP Rp600.000 Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bagi KPM PKH dan BIPINTI Dan ada empat himbauan penting dari pusat Yang harus dijalankan oleh seluruh KPM Agar bantuan bisa cair sesuai Tidak berkurang Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama perlu diketahui bersama Bahwa bagi anda KPM PKH yang sudah cair bantuannya Di tahap kedua kemarin Yang cairnya lewat kartu KKS Cairnya lancar Tidak ada masalah Saya ucapkan selamat Walaupun ada KPM PKH yang cairnya berkurang Tidak sesuai harapan Tetap disyukuri saja Yang penting bantuan masih bisa cair Saya doakan semoga pada pencairan PKH tahap ketiga Alokasi bulan Mei dan Juni Semoga bantuan sosial PKH anda Masih tetap akan lancar cair Tidak ada masalah Kemudian Kabar terbaru terkait Ada himbauan penting dari pusat Agar bantuan PKH tahap ketiga Bipinti tahap keempat maupun BLT MRP 600 ribu anda Cairnya besok Sesuai tidak berkurang Apabila sudah disalurkan Empat himbauan tersebut Yang wajib diketahui oleh KPM PKH dan Bipinti Maupun BLT MRP yang pertama Ini dipastikan Kartu KKS wajib dipegang Sendiri-sendiri oleh KPM PKH Bipinti Disimpan sendiri kartu KKSnya Jika KPM kartu KKS dipegang oleh pendamping Ataupun oleh orang lain Arab segera diambil kartu KKSnya Ini mengantisipasi terjadinya Potongan-potongan yang tidak jelas Atau bungutan liar Dan hal ini merugikan si penerima Manfaat PKH dan Bipinti Supaya tepat sasaran bantuannya Dan tidak disalahgunakan Kemudian himbauan yang kedua Yang dipastikan Bagi KPM PKH dan Bipinti Maupun BLT MRP 600 ribu besok Apabila sudah disalurkan Yang diharapkan Menerima bantuan secara utuh Tidak ada potongan-potongan Dan KPM ini juga harus mandiri Mengambil uang bantuan sendiri Supaya tidak ada potongan-potongan Yang merugikan penerima manfaat PKH maupun Bipinti Kemudian himbauan yang ketiga Yang wajib diketahui Adalah uang bantuan Dipastikan untuk tidak membeli rokok Ataupun untuk membeli Bukan barang-barang yang bukan kebutuhan pokok Seperti kosmetik pulsa Ataupun barang-barang yang bukan Kebutuhan pokok lainnya Kemudian himbauan yang keempat Sebelum pencairan PKH tahap ketiga Bipinti tahap keempat BLT MRP 600 ribu besok Ini adalah bantuan Ini boleh Untuk membeli kebutuhan sekolah Seperti untuk membeli buku dan alat tulis Ataupun untuk membayar SPP Ataupun juga untuk membeli seragam Dan ini khusus bagi KPM Yang ada komponen anak sekolahnya Dan bantuan PKH Bipinti BLT MRP Juga dipastikan untuk membeli Bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat Seperti buah-buahan dan sayur-sayuran Dan bantuan PKH Bipinti BLT MRP 600 ribu Ini juga bisa atau boleh digunakan Untuk berobat Bagi kategori lansia yang memerlukan Untuk mengecek kesehatannya Dan itulah informasi Himbawan penting Dan juga jadwal pencairan PKH tahap ketiga Maupun Bipinti tahap keempat Dan BLT MRP 600 ribu Pada hari ini Tentunya saat ini Para KPM jadi sudah mengetahuinya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Sampai ketemu di berita lainnya